Intro Halo semuanya, salam sejahtera kembali lagi bersama saya Yulios Karamakesianto di channel Youtube ini Pada kesempatan yang ini saya sangat berbahagia sekali Dalam menyajikan konten pesembahan tadi saya Untuk kalian semua para penonton setiap channel Youtube ini Dikarenakan saat ini saya berada di Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur Dan tentunya masih mantuk dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara terpintah kita Dan pada kesempatan yang ini saya akan mengajak kalian semua Untuk jalan-jalan di sekitar kompleks stasiun Lumajang Yang sangat bersejarah di Kabupaten Lumajang ini Seperti biasa saya akan memberi kamera saya ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati pintarnya Pemandangan kota Lumajang Jawa Timur ini Oke teman-teman Saatnya pembalikan kamera Dimulai dari sekarang Setelah saya membalik kamera saya ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Begitilah suasana di sekitar kompleks stasiun Lumajang Yang begitu bersejarah di Kabupaten Lumajang Serta pada zaman dahulu Dibangun oleh perusahaan perketa apian Hindia Belanda Stasport Wagen pada tahun 1896 silam Di sini terdapat patok perumka Ini patok perumka yang masih ada di tempat ini Bila mana di sini ada patok perumka Berarti di sini adalah kekuasaan mirip PT. Kereta Api Indonesia Oke kita jalan-jalan dulu ya Untuk menerusuri kompleks stasiun Lumajang Namun sayang Tadi saya izin kepada bapak-bapak Tapi tidak diizinkan untuk masuk Jadi saya hanya meliputnya ini Dari bagian depannya saja teman-teman Nah stasiun Lumajang itu adalah stasiun yang besar Di Kabupaten Lumajang Yang menjadi salah satu bagian sejarah kereta api lintas Kelakah Lumajang Pasirian Yang dibangun oleh perusahaan perketa apian Hindia Belanda Stasport Wagen teman-teman Kita masuk di sini Kita masuk di gang-gang kecil ini teman-teman Ini review santai Nah disana itu adalah hubungannya teman-teman Kalau ada hubungannya seperti itu Stasiunnya ada di sini teman-teman Tapi sayangnya saya tadi mau masuk Untuk melihat stasiun Lumajang Yang sangat bersejarah di Kabupaten Lumajang ini Saya tidak diperkenankan oleh penjaganya Di stasiun Lumajang Dahulu itu juga terdapat percabangan jarur kereta api Yang menuju ke arah Barung dan Lampi Puji Yang dibangun oleh perusahaan perketa apian Hindia Belanda Stasport Wagen pada tahun 1927 silang Latar belakang pembangunan jarur kereta api Ini dari Kelakah menuju Lumajang dan Pasirian Serta dari Lumajang menuju ke Balung Dan tembus sampai ke Lampi Puji Jember itu dilatar belakangi untuk mengangkut hasil bumi Berupa Bula, kopi, tembakau dan palawijan Pilih masyarakat di dua kabupaten Yakni Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember Pada saat jarur kereta api ini masih aktif Serta untuk mengangkut penumpang juga Nah ini bagian depan dari jalan menuju ke arah stasiun Stasiunnya itu di sana Ada tulisannya Warung Stasiun Sekarang sudah dipergunakan sebagai gudang ekspedisi Nanti akan saya tunjukkan kepada kalian semua Lebih luas lagi Sayang saya tidak boleh masuk Katanya bapak-bapak tadi itu Enggak boleh sama bosnya Padahal enggak bermaksud apa-apa gitu loh Nah intilah berusukan Untuk menelusuri jejak sejarah kereta api ya Sukadukannya seperti gini teman-teman Taklah dimaklumi Bersama teman-teman Jadi jika kita Mengarah ke arah sana Itu nanti Tembus ke stasiun kelakar Dan kemudian jika kita mengarah ke arah Sepaliknya nanti Tembus sampai ke pasirian Namun teman-teman Ada jaruh ketabangan Kalau ke arah timur Itu menuju Ke arah stasiun Balung Dan berakhir di stasiun Rambi Puji Stasiunnya itu masih utuh dan besar juga Karena kelas 1 di Lumajang Ada stasiun lagi yang Hampir sama Tapi lebih besaran ini Yakni di stasiun Yosowinangun Lumajang Nah di depan stasiun ini ada Rumah-rumah dinas ini Di sini Rumah-rumah dinas Oke kita lihat bagian Budang stasiunnya Kalau bagian budang stasiunnya Itu Aman kalau di review Karena di luar budang ekspedisi Stasiun Grosir Nah inilah budang stasiun Lumajang Yang masih tersisa di tempat ini Sama digunakan untuk menyimpan Semen sama warga setempat Ya lebih baik digunakan Daripada tidak Kalau digunakan kan bisa Terawat gitu loh Kalau pintunya Modelnya seperti ini Sudah pasti ini dahulu Adalah peninggalan dari masa kolonial Belanda Dahulu teman-teman Oh iya para penonton setiap channel youtube ini Dikarenakan saat ini Tepat pukul jam 14.40 Bagi penonton setiap channel youtube ini Yang beragama muslim Saya himbaw untuk segera melakukan Sholat Ashar Di majid kalian masing-masing Di rumah kalian masing-masing Namun sayangnya Karena kalah dengan moda transportasi lainnya Maka pada tahun 1988 silam Jarur kereta api lintas Kelakah Lumajang Pasirian Dinonatifkan oleh Perusahaan perkereta apian Hindia Belanda Stasport Wagon Namun yang dahulu dinonatifkan Itu adalah lintas dari Lumajang sampai Balung Itu pada tahun 1986 Serta Dari Balung sampai ke Rambi Puji Itu tahunnya sama Yakni 1986 silam Oke teman-teman terima kasih Anda telah menonton video Persembahan dari saya Untuk kalian semua Mengenai review singkat Stasiun Lumajang Ataupun sesuatu hal Yang kurang berkenan Diatapkan kalian semua Para penonton setia channel youtube ini Saya tentunya Mohon maaf sebesar-besarnya Dikarenakan Situasi dan kondisi Yang kurang mendukung Pada hari ini Teman-teman Maka dari itu Saya sekali lagi Mohon maaf Kepada kalian semua Para penonton setia channel youtube ini Dan Pesan dari saya Untuk kalian semua Tetap terus semangat setiap saat Tetap terus pas pada di jalan Keluarga Anda Menunggu di rumah Dan jangan lupa Untuk senantiasa Berdoa kepada Tuhan Alasan percinta kita Karena berdoa Yalah salah satu Cara penghubungan diri kita Kepada Tuhan Alasan percinta kita Oke teman-teman Saya Julius Dan Gerjanto Dari Kompleks stasiun Lumajang Melaporkan Untuk kalian semua Para penonton Tercinta saya Sekian Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya